Halo everybody, welcome back to my channel Kali ini di mata kuliah manajemen saat plus pendidikan Kita akan membahas tentang standarisasi Sarpas Oke, dan go anyway, let's check it out Setiap satuan pendidikan wajib memiliki persahalan Yang meliputi antara lain adalah Ruang kelas Ruang pimpinan Ruang guru atau dosen Ruang tata usaha atau TU Ruang perpustakaan Ruang praktek Ruang kantin Tempat terolah raja Tempat beribadah Atau ruang tempat lain yang diperlukan Untuk menunjang aktivitas proses belajar Mengajar di sekolah atau di kampus Sering kita jumpai sekolah atau kampus Masih banyak yang belum memiliki standarisasi yang sudah saya sebutkan tadi Nah tugas kalian adalah Jelaskan apa dampak yang akan terjadi terhadap situasi yang saya sebutkan sebagai berikut Satu, apabila sekolah atau kampus tidak memiliki kantin Situasi kedua adalah Situasi kedua adalah Apabila sekolah atau kampus tidak memiliki tempat ibadah Yang ketiga Apabila ruang TU Bercampur dengan ruang guru atau ruang dosen Situasi keempat adalah Sekolah atau kampus tidak memiliki sarana parkir Dari dampak yang kalian sebutkan terhadap situasi yang sudah saya sebutkan Dapatkah anda memberikan solusi Dimana situasinya adalah Space sekolah atau kampus tidak memiliki lahan yang luas Ketik jawaban kalian dalam bentuk Microsoft Word Kemudian filenya kirim ke email saya NuriPernata.com Satu minggu dari jadwal kuliah hari ini Thanks for watching See you